assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini teman-teman lagi hujannya karena hujan ini maka saya akan membawa keluar penaman alokasia black velvet Oke jadi cara ini cara mudah ini adalah perawatan alokasia agar cepat rimbun dan sehat ini alokasia black velvet teman-teman sendiri bisa melihat tunggu subur sehat dan rimbun kenapa bisa seperti ini tentu perawatannya benar kita lihat ini hujannya enggak deras hanya gerimis jadi saya taruh di tempat terbuka supaya mendapatkan air hujan air hujan sangat cocok untuk tanaman karena alami daripada air kran air kran itu kadang ada obatnya misalnya keporit yang membuat tanaman tidak subur jadi teman-teman kalau hujan tanamannya bisa dikeluarkan untuk mendapatkan air hujan seperti ini ya terutama alokasia black velvet ini maka akan tumbuh subur dan sehat ini kita bisa lihat potnya juga pot dari beton saya pakai oke ini juga ya kadang saya siram dengan air hujan ini sehat juga teman-teman ada di perbansia ada juga butterfly ini juga sehat ya teman-teman ini di sampingnya yang alokasia black velvet tadi kebetulan hujan jadi bermandikan air hujan teman-teman gimana segarnya bermandikan air hujan itulah yang didapat oleh alokasia black velvet ini dia akan tumbuh subur sehat dan rimbun seperti ini tapi kalau terlalu deras hujannya ya enggak usah dulu dikeluarkannya teman-teman karena bisa menyebabkan daunnya rusak kalau terlalu deras sekali hujannya begitu juga medianya bisa hanyut tetapi kalau grimis itu sangat cocok maka akan semakin subur tanaman akan sejuk segar jadi tumbuh subur ini ya teman-teman ini lagi hujan tuh masih grimis dan saya tempatkan dulu di yang terbuka kebetulan saya di teras tuh kelihatan tamping jadi saya ambil videonya dari bawah teras jadi enggak kehujanan saya ya nanti ada teman-teman mengira saya juga hujan-hujanan buat kamera enggak saya lagi berteduh kemudian mengambil videonya dari dalam di tempat yang berteduh kemudian perhatikan daunnya tuh basah dan tidak perlu lagi disiram dan bahkan kalau hujan teman-teman bisa membuatnya keluar kalau lagi ada di rumah kalau disempat maka tanaman ini akan sehat karena penyiraman secara alami ya beda dengan penyiraman kalau menggunakan air keran itu biasanya tanaman kadang kurang cocok kadang pertumbuhannya terhambat saya serangkan teman-teman kalau enggak hujan misalnya kemarau bisa menggunakan air sumur itu lebih bagus daripada air keran langsung kita pakai air sumur juga bagus tetapi saya sudah buktikan ini ya saat hujan ini kehujanan dan kebetulan saya taruh di luar ini ya memang bukan tempat yang berteduh tetapi di bawah ya pohon saya simpan jadi kalau hujan kena hujan kebetulan di bawah pohon pisang kadang enggak kena hujan dengan cukup tuh pohonnya saya taruh di bawahnya itu kalau enggak hujan ini masih hujan teman-teman tanaman ini semakin bagus ini kelihatannya ini lagi basah ya ini basah basah karena air hujan cuman ini ada daun juga enggak ini ada yang tidak terlalu basah ini karena gerimis saja ini masih ada kering sedikit ya kalau bagian atas ini basah sini ada kotoran sedikit kita buang ya kotoran lengket ini karena dibawa pohon mukanya ada kejatuhan kotoran kotoran yang berupa daun dari daun-daun kering juga sih lengket tapi karena basah ini teman ya ini daun mudanya kelihatan sangat cantik itu belum terbuka masih tergulung itu kucuknya belum terbuka penuh ini semakin cantik itu teman-teman bisa lihat keindahannya tenangnya tenang hias alokasia black pelpes yang sangat cantik apalagi kalau tumbuh subur seperti ini sehat lagi ya tenaman ini sangat cantik teman-teman ini kelihatan enggak terlalu hitamnya karena basah biasanya agak kehitam hitaman teman-teman tapi ini karena basah jadi warnanya seperti itu nanti kalau kering warnanya semakin bagus dan tenaman ini juga tidak terlalu susah merawatnya teman-teman cukup ditempatkan di tempat yang agak berteluh ini kebetulan saya taruh di bawah pohon pisang ada pisang tapi di bawahnya saya taruh di samping rumah saya kebetulan ada kosong lahan kosong masih jadi taruh di situ kalau hujan kena hujan kena juga cahaya matahari tapi enggak terlalu banyak karena berteluh di bawah pohon pisang ini luar biasa ya itu sehat teman-teman ya ini basah kelihatan basah makanya kelihatan putih-putih ini ini basah kelihatan basah ini alokasia black pelpet itu yang agak kehitam pertama kayak gitu warna aslinya itu yang dibawa dan ini sangat lebarnya melebihi telapak tangan orang dewasa saking suburnya jadi teman-teman bisa coba cara seperti saya ini tanaman hias alokasia black pelpet black pelpetnya ditaruh di alam terbuka bisa juga dibawa paranet ya saya juga sarankan kalau ada paranet yang ditaruh dibawa paranet itu mendapatkan sinar matahari langsung ini terbuka ini tuh ada kelihatan pohon pisang dibawanya itu saya letakkan tuh pohon pisang ya teman-teman ini masih lagi hujan oke jadi ini bisa seperti ini karena pas dengan alamnya dia di alam terbuka kemudian kalau mendapatkan cahaya matahari pagi akan semakin kelihatan warna daunnya semakin bagus oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh